Selatan lainnya saudara, seorang seniman di Solo, Jawa Tengah membuat lukisan bertema Natal dan Yesus Kristus. Uniknya, lukisan ini menggunakan media yang jarang digunakan yakni limbah serbu kayu. Di rumahnya yang terletak di daerah Kepatian, Solo, seorang seniman lukis Agus Reso berkarya menghasilkan puluhan lukisan indah bertema kristiani. Uniknya, Agus menggunakan limbah serbu kayu sebagai bahan utama untuk melukis. Serbu kayu dicampur dengan pasir kuarsa dan juga lem kayu. Kemudian setelah menjadi adonan, dioleskan ke atas media lukis dengan bantuan alat khusus. Lukisan ini membutuhkan kesabaran, kecelian, dan konsentrasi tinggi dalam pembuatannya. Sebab lukisan akan semi tiga dimensi dengan karakter yang menonjol. Kemudian setelah kering, barulah diberi warna. Lukisan karya Agus Reso memang bertema kristiani, terutama Yesus Kristus. Agus menjamin lukisan berbahan serbu kayu jauh lebih awet dan terkait tema pilihannya karena dirinya memiliki cita-cita untuk menggelar pameran tunggal. Dengan bahan limbah serbu gergaji ini, ini saya jamin usianya lebih tahan lama, jadi lebih abadi daripada dengan materi kanvas maupun cat minyak. Menjelang Hari Raya Natal, lukisan karya Agus menjadi incaran banyak orang. Namun Agus belum bersedia menjualnya, walau ditawar hingga puluhan juta rupiah. Agus baru menekuni lukis serbu kayu sejak tahun 2017 lalu. Sebelumnya, dia berkecimpung di bidang periklanan sejak tahun 70-an. Walau tidak komersial, namun sebagian karyanya sudah merambah Eropa, Amerika, Korea Selatan hingga Jepang.